A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ala kulli ni'mati allati an'ama alayna Asyadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri Wahlu al-akudatan min lisani yafqahu qawli Qala Allahu ta'ala fil quranil karim A'udhu Billahi Minash Shaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semuanya anak muda kota Bandung yang disayang oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah malam ini kita bisa nongkrong Di masjid Nurul Falah Raja Mantri Dan mudah-mudahan budaya nongkrong di masjid ini menjadi tren Di antara lifestyle anak muda Indonesia Kalau biasanya dulu kita nongkrong di tempat-tempat main Di tempat-tempat ngopi Nongkrong bareng dengan gen kita Bareng dengan komunitas Sekarang kita bisa nongkrong di rumah Allah SWT Dan nongkrong di rumah Allah ini Kalau dalam bahasa pesantren disebut dengan i'tikaf Hanya kita menerjemahkannya ke bahasa anak main Nongkrong Kalau niatnya karena Allah SWT Maka ini bisa disebut nongkrong visabilillah Nongkrong di jalan Allah Maksudnya nongkrong karena belajar agama Allah Nongkrong karena pengen mengingat, menyebut, memuji Allah SWT Dan tongkrongan ini dibandingkan dengan tongkrongan-tongkrongan yang lain Ada bedanya Walaupun mudah-mudahan sama-sama nyaman Kita nyaman nongkrong di kafe Bareng dengan geng Kita nyaman nongkrong di tempat main Apalagi sambil Main yang berkeringat Atau olahraga Kita nyaman nongkrong di kampus Di sekolah Sebagian mungkin nyaman nongkrong di mal Apalagi dia emang kerjanya di mal Mudah-mudahan kita juga nyaman Nongkrong di masjid Cuman bedanya apa? Bedanya kalau nongkrong-nongkrong yang lain Kita nongkrongnya bareng dengan manusia Ada sih yang nongkrong bareng dengan setan Kata Allah Kalau kalian berdua maka yang ketiganya Kata Nabi kalau kalian berdua maka yang ketiganya adalah setan Nongkrong bareng siapa? Mantan Itu nongkrong bareng setan Karena dia yang akan membisiki kita Dengan mantan kita untuk berbuat dosa Minimal dari dosa mata Kemudian dosa lisan Kemudian dosa telinga Kemudian dosa hati Kemudian dosa tangan Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi kalau nongkrong di masjid Dan niatnya Ikhlas Insya Allah Nongkrongnya Bukan cuma sama manusia Tapi juga insya Allah Ditemani oleh para malaikat Jadi nongkrong kita Bareng dengan malaikat Eh nongkrong yuk Bareng siapa? Bareng malaikat Ya Berkelas dikit lah Insya Allah Kok lo GR banget sih Malaikat bakal nemenin lo gitu Bukan kata kita Bukan kata saya Kata Allah dan Rasul Bahwa siapa yang duduk Mengingat Allah Apalagi di rumah Allah Maka Allah utus Untuk mereka Malaikat Untuk menemani mereka Sampai beres Jadi kita ditemani terus Sampai beres Terus ngapain malaikat Nemanin kita Sementara gak bisa ikut Ajak ngobrol Malaikat nemeni kita Sambil Komat kamit lisan malaikat Ngapain? Mendoakan kita Yang banyak hutang Didoain Semoga hutangnya Cepat lunas Kalau nongkrong bareng Setan Nambah hutang Kalau ini Didoakan Lunas Hutang Yang lagi kurang sehat Maksa-maksain Datang ke rumah Allah Nongkrong bersama dengan Teman-teman yang lain Untuk dengar ilmu Zikir kepada Allah Didoain sama malaikat Supaya segera Diberikan Kesembuhan Yang masih sendiri Didoakan Ikhlas Ikhlas Bukan didoain jodoh Didoain ikhlas Ikhlas dengan kesendirian Didoain Dapat Jodoh Artinya Doa malaikat itu Udah paling Berharga aja Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan doa Kita sendiri Walaupun kita tetap Dianjurkan untuk berdoa Jadi malam ini Kita bersyukur Untuk kesekian kalinya Bisa nongkrong Di masjid Nurufala ini Untuk belajar Tentang ayat-ayat Allah Hadis-hadis Rasulullah Dan pastinya Pengen Belajar Mendekatkan diri Kepada Allah Ternyata Mendekatkan diri Kepada Allah itu Gampang Mendekatkan diri Kepada Allah itu Enggak terlalu Kaku Harus Gimana Gitu Enggak Kita tinggal Datang aja Ke rumah Allah Dan rumah Allah itu Terbuka untuk Siapapun Tapi ustaz Saya mah Banyak dosa Emangnya rumah Allah Milik orang suci Enggak ada Kalau rumah Allah itu Tempat orang suci Maka Enggak ada Satupun diantara kita Yang boleh Dan layak Masuk kesini Semua kita Pendosa Semua kita Pendosa Hanya sebagian kita Dosanya Terbuka Sebagian yang lain Tertutup Secara rapat Enggak ada yang tahu Tapi semua kita Pendosa Ada diantara kita Yang dosanya Mungkin Sudah diterima Taubatnya Ada diantara kita Yang masih Mau bertobat Tapi sama-sama Pendosa Dan kita semuanya Berbuat dosa Bukan Sekedar di masa lalu Masih terus Saja berbuat dosa Sampai sekarang Hari ini Ada yang Enggak berbuat dosa Enggak ada Semua kita Hari ini Berbuat dosa Cuman Mudah-mudahan Dosa yang kita Lakukan hari ini Hanya dosa Karena tidak Sengaja Bukan dosa Sengaja Kalau sengaja Mudah-mudahan Udah taubat Kalau dosanya Dengan seseorang Mudah-mudahan Udah minta maaf Itu cara Taubat kita Terhadap dosa Yang kita lakukan Dengan manusia Jadi rumah Allah ini Terbuka untuk Siapa aja Dan sesama Pendosa Enggak boleh Saling Nginyir Kan sama-sama Pendosa Sesama pendosa Enggak boleh Saling Merendahkan Justru yang merasa Dirinya suci dan mulia Dialah mungkin Yang paling rendah Di antara mereka Kenapa kita Kenapa kita merasa Lebih mulia Apakah kita merasa Bahwa amal kita Lebih banyak Jangan-jangan Amal kita yang banyak Itu Yang tahu Cuman Apa Amal kita yang banyak Itu kita lakukan Sekian tahun Misalnya Ada orang yang Baru hijrah Sehari dua hari Amalnya udah Melampaui kita Bisa Kayak gitu Jangan-jangan Amal kita yang Banyak itu Udah hampir Habis Dipakai Untuk membayar Dosa-dosa Yang di masa lalu Ada orang lain Anak muda Dia gak terlalu Banyak dosa Sehingga Amalnya gak dipakai Untuk bayar Hutang dosa Bisa juga Kayak gitu Atau Lebih parahnya Lagi Bisa jadi Orang yang Menghabiskan Hidupnya Dengan beramal Solih Sampai jaraknya Dengan surga Cuman sejengkal Tapi berlalulah Ketetapan Allah Sehingga Di akhir hayatnya Dia su'ul khatimah Lalu dia Dijadikan sebagai Ahli neraka Kan ada hadisnya Dan bisa jadi Orang menghabiskan Usianya Dengan dosa Sampai jaraknya Dengan neraka Sejengkal Saja Tapi di akhir hayatnya Allah beri dia Takdir Taubatan Nasuhah Lalu dia Dijadikan sebagai Ahli surga Terus apa Peluang kita Untuk berburuk sangka Kepada orang lain Mending kita Mikirin diri sendiri aja Amal saya gimana Ilmu saya Udah dapet apa Dosa-dosa saya Udah diampuni Belum Dan seterusnya Jadi kalau kita Lebih sibuk Untuk ngurus Dosa-dosa Dan amal kita Pribadi Gak akan punya Waktu untuk Ngurus apalagi Berburuk sangka Terhadap Orang lain Jadi ini Masjid rumah Allah Terbuka untuk Siapapun Kita datang Kita pengen Belajar dekat Sama Allah Tapi yang nyaman Yang santai Gak resmi-resmi amat Gak kaku-kaku amat Gak buruk Belum-belum Udah di Judge Udah dimarahin Udah dihakimin Kita pengen Duduk di rumah Allah Benar-benar Nongkrong Arti nongkrong Sisi kenyamanannya Kita dapat Tapi sisi ibadahnya Lebih daripada Tongkrongan yang lain Kenapa saya Menerjemahkannya Dengan nongkrong Biar kesannya Nyaman Santai Tapi santai juga Tetap berpahala Karena santai juga Kita dengar ilmu Santai juga Kita zikir Santai juga Kita tilawah Santai juga Kita mendengar Tasmi Artinya Ternyata Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Itu Gampang Allah pengen Memudahkan Kalian Allah itu Gak pengen Nyusahin Kalian Gak ada Pengen ketemu Allah itu Birokrasinya Panjang Gak Karena Allah Maha Memudahkan Kalau manusia Birokrasinya Panjang Kita juga harus memaklumi Bukan karena sombong Mungkin karena Memang kondisinya Memang harus kayak gitu Kalau gak pakai Birokrasi Gak pakai SOP Mungkin dia akan Kesusahan sendiri Sebutlah dia Misalnya seorang Public figure Yang lebih tinggi lagi Dia seorang pejabat Publik Yang memang kerjaannya Banyak Kalau hanya nerima tamu Aja Kapan dia kerja Kerjain amanahnya Sehingga ada SOP Ada birokrasi Kita maklumi Karena dia manusia Keterbatasan waktu Keterbatasan tenaga Dia punya Hak untuk istirahat Punya hak untuk Bersama keluarga Dia punya kerjaan Yang masih numpuk Kita maklumi Tapi Allah Gak kayak gitu Lagi-lagi Kita gak mau Bersuuzan Dan menjaj Wah kalau manusia Emang birokratif Ya kita maklumi Tapi Kelemahan Kelemahan manusia Itu kita maklumi Tapi Allah Gak punya kelemahan Keterbatasan Manusia Kita maklumi Tapi Allah Gak punya Keterbatas Keterbatasan Wasiur Rahmah Luas banget Kasih sayang Dan kebaikannya Jadi ahlan Wasahlan Selamat datang Di rumah Allah Nongkrong yang nyaman Sambil kita berharap Allah ampunkan dosa Allah angkat derajat Allah mudahkan jalan Ke surga Oke Teman-teman semuanya Yang disayang oleh Allah SWT Malam ini Kita akan baca Beberapa ayat Tentang Yang berkaitan Sama judul Lingkungan Goalsnya apa Goalsnya Kita pengen Sama-sama Merifresh Ingatan kita Merifresh Pandangan kita Merifresh Semangat kita Bahwa ternyata Peduli terhadap Lingkungan Dalam hal ini Adalah urusan Sampah itu Adalah Salah satu Bentuk Ibadah Dalam Islam Ini nih Goals Besarnya Kita pengen Membangun Awareness Bahwa buang Sampah pada Tempatnya itu Bukan di tong sampah Pada tempatnya Karena ada dua tong sampah Ada yang organik Ada yang non Organik Atau bahasa sederhananya Sampah basah Sampah kering Buang sampah Pada tempatnya Itu tuh Ibadah Memisahkan Sampah Recycle Sama Sampah Yang Apa Misalnya Organik Itu ibadah Mengurangi Sampah Terutama Sampah Sampah Yang masih Bisa kita hindari Itu ibadah Menggunakan Air Secukupnya Itu ibadah Dari sisi Mana ibadah Dari banyak sisi Minimal Dari sisi Itu adalah Sunnah Rasulullah S.A.W Kan Nabi bilang Hematlah air Walaupun Kalian Mandi Di sungai Di sungai Yang Mengalir Sungai Mengalir Kita disuruh Hemat air Apalagi Air Keran Ditambah lagi Daerah Buah Batu Kebenaran Sudah lama Air mati Sehingga Mulai banyak Orang yang Gali Air Tanah Beberapa Sudah Manggil Air Untuk diisi Dengan Galon-galon Yang besar Terk air Karena Kondisi kita Kemaruh Panjang Terus ada Beberapa Masalah Teknis Berarti Lebih Dianjurkan Lagi Untuk Berhemat Air Termasuk Ketika Kita Berwudu Jangan-jangan Niat kita Beribadah Dengan Cara Berwudu Tapi Kita Sedang Bermaksiat Tanpa Kita Sadari Makanya Tadi Ayatnya Kalau Dibilang Janganlah Merusak Di Muka Bumi Mereka Bila Kami Lagi Berbuat Baik Ngapain Berwudu Tapi Berwudu Nya Boros Air Maka Mereka Sesungguhnya Sedang Merusak Bumi Tanpa Mereka Sadari Terjemah Konteks Bukan Terjemah Tekst Kalau Terjemah Tekst Umum Tapi Kalau Terjemah Konteks Orang Yang Lagi Berwudu Kita Bilang Kecilkan Kerannya Soalnya Biar Irit Air Buat Yang Lain Satu Sedekah Air Kan Ada Orang Yang Buka Keran Pol Terus Nggak Langsung Dipakai Juga Dia Buka Keran Pol Terus Dia Lipat Baju Dulu Terus Dia Rapi Rapi Dulu Terus Dia Ngehuleng Dulu Wudu Enggak Ya Gitu Air Sudah Satu Galon Tapi Dia Masih Mikir Wudu Enggak Saya Tadi Batal Enggak Sih Sudah Lama Akhirnya Enggak Jadi Ternyata Enggak Batal Pergi Aja Ini Kan Ngeselin Banget Ada Yang Buka Keran Kenceng Kadang Kadang Dikasih Tahu Dia Tersinggung Lagian Belum Dikita Kan Budaya Memberitahu Itu Belum Terlalu Dulu Orang Sebelum Kita Nenek Nenek Kita Dulu Memberitahu Itu Biasa Tapi Sekarang Ketersinggungan Itu Agak Lebih Rentan Gampang Orang Gampang Tersinggung Orang Gampang Baper Sekarang Tenggak Tahu Kenapa Kalau Pengalaman Saya Di Mesir Dimarahin Juga Orang Tersinggung Kalau Dia Salah Karena Orang Tidak Terlalu Baperan Tidak Tidak Semua Orang Banyak Ditemukan Dikasih Tau Dikasih Apakah Memang Dari Atas Itu Dibuka Kerannya Kecil Saya Juga Di Rumah Kan Pakai Pendorong Karena Pakai Air Tanah Pakai Pendorong Ada Torrent Saya Pakai Pendorong Hanya Pas Nyuci Baju Karena Dia Tidak Akan Keluar Air Kalau Tidak Pakai Sebentar Beres Nyuci Baju Mesin Cuci Cabut Sisanya Saya Naik Ke Atas Torrent Saya Kecilin Keran Jadi Dibuka Segede Apapun Juga Tidak Akan Kenceng Keluarnya Bisa Itu Teknis Kan Bisa Dari Torrent Masjid Kecilin Sehingga Orang Kalau Mau Wudu Tidak Akan Ngerojok Kayak Air Terjun Tetap Aja Kecil Tapi Kalau Lagi Crowd Kayak Gini Mungkin Kondisional Dibuka Agak Pol Kenapa Karena Yang Pakainya Banyak Kalau Misalnya Dibukanya Setengah Atau Cuma Sedikit 10% Pakai Rame Rame Cuma Tetesan Tetesan Masa Lalu Kapan Beres Dia Wudu Dari Maghrib Selesainya Isya Azan Isya Dijama Gara Gara Mungkin Karena Kondisinya Udah Azan Belum Sempat Dilawat Jadi Malam Ini Kita Akan Coba Baca Beberapa Ayat Tentang Masalah Bahwa Menjaga Lingkungan Dalam Hal Ini Adalah Urusan Sampah Itu Adalah Ibadah Karena Ibadah Mudah-mudahan Kita Bisa Menjadikan Itu Sebagai Jalan Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Nanti Kita Baca Ayat-ayatnya Setelah Sholat Isya Sebetulnya Kenapa Kita Mengangkat Isu Ini Sekarang Padahal Kita Sudah Tahu Bahwa Zero Waste Atau Less Waste Dari Beberapa Lama Yang Sudah Lewat Saya Hanya Pengen Kita Barang-barang Coba Mulai Juga Belajar Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Peradaban Sebagaimana Fungsi Masjid Pada Masa Rasulullah Sallallahu Assalam Memang Untuk Menjadikan Masjid Sebagai Pusat Peradaban Pasti Projek Peradabannya Bukan Hanya Projek Isu Lingkungan Termasuk Isu Moral Kayak Nabi Dulu Mempersaudarakan Muhajirin Dengan Ansor Itu kan Isu Moral Kemudian Isu Politik Ketika Nabi Sallallahu Assalam Membuat Perjanjian Dengan Orang-orang Madinah Penduduk Di sana Baik Itu Orang Muslim Atau Non-Muslim Atau Orang-orang Yahudi Kemudian Diangkat Lagi Tema Masalah Militer Dan Da'wah Karena Dulu Militer Dan Da'wah Ini Menjadi Sesuatu Yang Masih Satu Paket Soalnya Memang Banyak Sekali Ancaman Ancaman Dari Musuh-musuh Islam Terhadap Kota Madinah Itu pun Pusatnya Ada di Masjid Termasuk Isu Ekonomi Jual Beli Tidak Dilakukan Di Masjid Tetapi Kebijakan Kebijakan Tentang Ekonomi Itu Adanya Di Masjid Memang Masjid Tidak Boleh Dipakai Untuk Jual Beli Kalaupun Boleh Tapi Tidak Berkah Tidak Haram Cuman Dicabut Keberkahannya Cuman Kebijakan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Dagang Pasar Masalah Ribak Masalah Apalagi Sedekah Dengan Segala Macam Bentuk Transaksi Ta'awun Musyarokah Itu kan Diawali Di masjid Bisa Dibilang Masjid Itu Pusat Gagasan Yang Berkaitan Dengan Perada Peradaban Nah Banyak Tema Yang Bisa Kita Lakuin Di Masjid Cuman Yang Paling Memungkinkan Untuk Saat Ini Untuk Bisa Dibilang Kayak Salah Satu Projek Kecil-kecilan Kita Adalah Isu Lingkungan Kemana Arah Isu Lingkungan Ini Nanti Insyaallah Akan Dijelaskan Oleh Tamu Spesial Kita Beliau Adalah Penggagas Program Kang Pisman Di Kota Bandung Beliau Bisa Jadi Kayak Toko Intelektualnya Kang Pisman Yang Membuat Apa Namanya Gagasan Dan Kemana Arah Dari Program Misalnya Isu Lingkungan Yang Berkaitan Dengan Sampah Di Masjid Kita Meminjam Istilah Dari Teman-teman Yang Udah Menjalankan Program Ini Dengan Nama Sedekah Sampah Nah Ini Yang Akan Kita Kerjakan Supaya Masjid Bisa Menjadikan Isu Lingkungan Ini Sebagai Salah Satu Pusat Solusinya Itu Ada Di Masjid Dan Emang Bisa Banget Karena Kekuatan Masjid Itu Bukan Hanya Tempat Tapi Juga Trust Publik Terhadap Tema-tema Yang Dikeluarkan Dari Masjid Itu Tinggi Ketimbang Dengan Yang Dikeluarkan Dari Tempat-tempat Yang Lain Ketika Ini Diangkat Oleh Masjid Oleh Para Ustadz Dengan Bahasa Narasi Narasi Agama Al-Quran Dan Hadis Kita Berharap Trust Publik Terhadap Isu Ini Tinggi Akhirnya Yang Akan Join Juga Lumayan Besar Karena Selama Ini Mungkin Isu Itu Sudah Diangkat Digaungkan Di Beberapa Media Cuman Masih Tetap Butuh Support Lebih Dari Yang Lain Termasuk Oleh Pastinya Masjid Karena Nilai Kebaikan Lingkungan Ini Memang Tidak Bisa Dilepaskan Dari Ajaran Islam Sehingga Kita Berharap Kelak Sebutlah Secara Teknis Penjelasan Masjid Itu Bisa Jadi Salah Satu Tempat Pengumpulan Sampah Yang Siap Di Recycle Di Daur Ulang Dan Itu Jangan Dibayangkan Bahwa Masjid Akan Kotor Kalau Orang Berpikir Konvensional Mungkin Akan Lihat Masjid Jadi Tempat Sampah Bukan Makanya Nanti Akan Ditutorialkan Oleh Kang Gunggun Gimana Caranya Nanti Kita Akan Bikin Simulasi Kecil Pekan Depan Untuk Bisa Menjalankan Sistem Gimana Mengumpulkan Sampah Yang Tidak Nyampah Gimana Mengumpulkan Sampah Yang Tidak Bau Gimana Ngumpulin Sampah Tapi Langsung Siap Untuk Di Daur Ulang Dan Itu Akan Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Kecil Buat Perubahan Besar Solusi Kecil Untuk Perubahan Besar Karena Saya Tidak Berani Mengklaim Ini Solusi Besar Karena Kita Harus Bekerja Lebih Keras Lagi Dan Lebih Masif Lagi Tapi Mudah-mudahan Solusi Kecil Ini Insyaallah Akan Membuat Perubahan Besar Sebagai Sebuah Tren Di Kalangan Kau Muslim Kalau Tren Di Antara Banyak Orang Kayaknya Sudah Lama Tapi Di Penggiat Da'wah Kemudian Di Masjid Kemudian Kepada Para Apa Yang Mencintai Ilmu Duduk Dalam Masjid Ini Belum Terlalu Ngetrend Malah Beberapa Event Da'wah Yang Sangat Sedih Buat Kita Belum Bisa Nunjukin Event Yang Less Waste Kita Belum Bisa Bikin Event Less Waste Belum Bukan Belum Bisa Beberapa Kali Belum Berhasil Karena Bahkan Beberapa Kali Acara Talib Malah Sampah Kita Lumayan Besar Jadi Bisa Dibilang Acara Ibadah Tapi Menyumbang Sampah Dan Sampahnya Kalau Nyumbangnya Tapi Terkelola Gak Masalah Itu Masih Realistis Bukan Berarti Kita Gak Bilang Zero Waste Karena Itu Masih Terlalu Tinggi Untuk Level Kita Kita Bilangnya Less Waste Artinya Kita Bukan Gak Punya Sampah Ada Tapi Dikelola Ketika Sampah Dikelola Malah Bisa Jadi Sesuatu Yang Menarik Apalagi Kalau Misalnya Reuse Misalnya Dipakai Ulang Jadi Alat Apa Jadi Tempat Apa Itu Sudah Menarik Apalagi Dikelola Sampai Recycle Didaur Ulang Atau Minimal Dikelola Untuk Dipisahkan Supaya Rapih Itu Sudah Sudah Baik Nah Sementara Kenyataannya Di dalam Beberapa Event Taklim Kita Kita Bacain Ayat Yang Fahsih Kita Bacain Hadis Yang Luar Biasa Riwayatnya Kita Bertakbir Kita Menangis Taubat Kita Istighfar Kita Solat Dengan Bacaan Al-Quran Yang Ayatnya Panjang Beres Acara Sampahnya Tinggal Banyak Banget Dan Itu Berserakan Tidak Dikelola Ini Masalah Sehingga Kesadaran Inilah Yang Membuat Kita Coba Untuk Meng-create Ulang Da'wah Kita Dengan Trend Baru Da'wah Yang Less Waste Kajian Less Waste Tabli Akbar Less Waste Sehingga Dengan Makin Sering Kita Membuat Ini Mudah-mudahan Jadi Trend Sebagaimana Lima Tahun Yang Lalu Dari Bandung Hijrah Itu Menjadi Trend Di Indonesia Sekarang Juga Mudah-mudahan Dari Bandung Less Waste Ini Menjadi Trend Di Masjid Masjid Se Indonesia Dan Memang Memang Takdirnya Mungkin Harus Dimulai Dari Bandung Supaya Jadi Trend Karena Bandung Ini Allah Takdirkan Jadi Trend Setter Walaupun Di Dalamnya Ada Lintas Etnis Tapi Dia Pusat Trend Salah Satunya Di Indonesia Sehingga Kalau Di Bandung Kita Kompak Minggu Depan Kita Bikin Event Simulasi Semacam Latihan Bikin Sistem Mengumpulkan Sampah Yang Sudah Dipisahkan Yang Nanti Secara Teknis Dijelaskan Sampah Kang Gunggun Dan Ini Akan Langsung Diduplikasi Awal November Oleh Tujuh Ustadz Avengers Tujuh Ustadz Sudah Siap Mereka Nunggu Kita Dari Ustadz Abu Somad Ustadz Adi Raya Sekarang Sudah Gabung Kita Tujuh Ustadz Ini Kalau Dengan Bandung Berarti Delapan Tapi Bandung Sudah Mulai Malam Ini Prolog Minggu Depan Simulasi Seterusnya Sudah Jalan Di Masjid Markas Da'wah Sehingga Mudah-mudahan Langsung Diduplikasi Oleh Ustadz Mereka Lagi Nunggu Setelah Sistem Ini Jadi Tinggal Duplikasi Dengan Sedikit Sentuhan Teknis Yang Mungkin Berbeda Karena Kondisinya Berbeda Tapi Akan Langsung Jalan Di Minimal Tujuh Kota Para Delapan Kota Para Ustadz Yang Bergabung Dalam Barisan Bangun Negeri Ini Sehingga Mudah-mudahan Dengan Ustadz Ustadz Masing-masing Udah Menjalankan Program Last Waste Event Last Waste Masjid Last Waste Lifestyle Last Waste Taklim Insyaallah Se-Indonesia Nanti akan Menjadikan Itu Sebagai Salah Satu SOP Membuat Kajian SOP Membuat Tabli Akbar Malu Kalau kita Bikin Tabli Akbar Bicaranya Indah Sempurna Ideal Tapi Pas kita Bubar Ninggalin Sampah Siapa yang Disalahkan Saya Tidak Mau Menjad Saya Hanya Pengen Ngajak Kepada Yang Mudah-mudahan Lebih Baik Kita Tidak Suka Menjad Saudara Saudara Kita Oke Sekarang Kita Baca Ayat Yang Pertama Adalah Tentang Tugas Kita Sebagai Khalifah Yang Allah Sebutkan Di Dalam Surat Al-Baqarah Teman-teman Bisa Buka Ayat 30 Surat Al-Baqarah Itu Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Ini Kita Tilauh Bareng-bareng Saya Baca Teman-teman Lanjutin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah 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 Surat Al-Baqarah 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 Mengganti sistem Indonesia Anti terhadap nasionalisme Tidak menghargai pahlawan Ini kesalahpahaman yang fatal Karena kalau kita mau membaca Al-Quran Dan mau sedikit fair Karena yang mengatakan demikian Buat saya gak fair Kenapa gak fair? Dia gak ngerti Al-Quran Tapi dia bicara mengatasnamakan Al-Quran Kan ini istilah Al-Quran Yang boleh ngomong tentang ini Adalah orang yang mengerti Al-Quran Tapi ada juga orang yang sudah mengerti Al-Quran Masih takut dengan istilah ini Berarti Mudah-mudahan dia diberikan petunjuk Ini bukan bahasa jadz kan Bahasa doa namanya Mudah-mudahan dia diberi petunjuk Kecuali saya bilang dia sesat Tapi kalau saya bilang dia mudah-mudahan dapat petunjuk Ini doa Saling mendoakan Kenapa? Karena memang dicari satu istilah Untuk menjadi legitimasi Dan menghalangi dakwah Sebagaimana jihad pernah dijadikan Sebagai legitimasi Untuk menghalangi-halangi Kebangkitan Islam Padahal jihad itu ajaran Islam Kalau ada satu dua orang Atau kelompok yang salah mempraktekan jihad Bukan berarti syariatnya salah Ya Misalnya nih Ada orang yang cerai Terus ada orang yang nikah Terus cerai Apakah syariat nikah salah? Enggak kan? Tuh-tuh banyak perceraian Gara-gara pernikahan Banyak juga yang putus Gara-gara pacaran Manalah diselingkuhin Ditikung Dan segala macam Jadi gak bisa gara-gara Ada sebuah contoh Orang yang human error Dalam mempraktekan Satu syariat Allah Maka dengan syariat-syariatnya Kita kambing hitamkan Kita kebiri Kita hilangkan dari Praktek kehidupan kita Ini gak fair Sama agama Allah Padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah sendiri yang mengatakan Allah sendiri yang mengatakan Allah sendiri yang bilang Islam itu udah Allah sempurnakan Sehingga semua diksi yang ada di Al-Quran itu sempurna Semua sistem yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sempurna Jadi gak perlu lagi kita otak atik Kita acak-acak Kita coret-coret Diganti dengan cara kita sendiri Kita hanya perlu menerjemahkan itu Dalam konteks kekitaan Bukan mengganti A Ayat Sama seperti masalah hukum waris Orang yang salah mempraktekan waris itu banyak banget Seorang paman mengambil waris dari ponakannya Karena dia tidak punya saudara Atau tidak sudah punya saudara laki-laki Ada pamannya dia dapat waris Kemudian waris itu tidak dijadikan sebagai modal menafkahi Malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri Benar apa salah? Salah Kenapa waris itu dua banding satu? Kenapa saudara laki-laki dapat Kenapa saudara laki-laki dapat Lebih banyak daripada saudara perempuan Anak laki-laki dapat lebih banyak daripada anak perempuan Karena berharapnya Harta bagian anak laki-laki yang dapat dua itu Dipakai untuk menafkahi keluarga Bukan dipakai sendiri Makanya ada istilah guyon Tapi serius apa? Harta Harta istri Eh harta suami Harta istri Harta istri Harta istri Ini kenceng banget di belakang teh Harta suami Harta istri Harta istri Ya harta istri Kira-kira dengan konsep kayak gini Siapa yang dapat Laki-laki apa perempuan? Perempuan dapat lebih banyak Karena yang harta suami dibagi Harta perempuan tidak dibagi Harta laki-laki dibagi Harta perempuan tidak dibagi Kalau dia mau ngasih bentuknya ihsan Bukan kewajiban Kalau kita wajib Nah ada beberapa orang yang gak faham praktek waris Dia ada dua bagian Giliran bagiannya dia pakai ayat Giliran kewajibannya dia lupakan ayat Ini namanya Mengambil sebagian ayat Meninggalkan sebagian yang lain Apakah gara-gara ada yang salah dalam mempraktekan Hukum waris Maka hukumnya harus dihapus? Enggak Orangnya yang harus diedukasi Maka begitu juga dengan jihad Begitu juga dengan khalifah Perannya Kita pelajari dulu deh Kita ini kan bangsa yang berperadaban Harusnya belajar dan berargumentasi ilmiah Bukan dengan menuduh Apa maksud dari khalifah di dalam Al-Quran? Sehingga khalifah ini menjadi salah satu solusi bagi kehidupan manusia Apa sih tugas khalifah? Ketika Allah menciptakan manusia Allah gak bilang Inni ja'ilun fil ardi insanan Inni ja'ilun fil ardi nasan Inni ja'ilun fil ardi basyaron Allah gak nyebut itu Tapi Allah mengatakan Inni ja'ilun fil ardi Khalifah Kenapa kok pakai istilah khalifah? Khalifah ini fungsi Khalifah ini fungsi Dalam ayat yang lain kita disebut Hamba Allah Itu juga fungsi Yaitu beribadah kepada Allah Tugas Khalifah juga tugas dan fungsi Nah pertanyaannya Fungsi khalifah yang diistilahkan oleh Al-Quran itu apa? Ternyata fungsi khalifah itu jawabannya ada di surat Sebagai khalifah kita disuruh untuk memakmurkan bumi Apa maksud memakmurkan bumi? Membangun Imarah itu bangun Jadi tugas dasar manusia secara Ia dengan alam Ketika Allah mengatakan Art Art itu jadi bahasa Inggris Art Inni ja'ilun fil ardi Aku jadikan di muka bumi Gitu kan ya Khalifah Tapi kalau Allah bicara dalam konteks yang lain Abdullah Hamba Allah Ibadah Wama khalaktul jinnah wal insa'illah Liya'abudun Tapi dalam konteks ayat ini Karena bicara tentang bumi Allah bicara tentang khalifah Berarti apa tugas kita yang berkaitan dengan bumi? Imarah membangun bukan merusak Membangun bukan meruntuhkan Memperbaiki bukan merusak Sehingga di awal surat Al-Baqarah sendiri Allah sudah bilang Wa idha kilalahum la tufsidu fil ar Kalu inna manah numuslihun Kata Allah janganlah kalian merusak di muka bumi Kenapa? Karena salah satu di antara perangai orang yang kufur kepada Allah itu adalah Yufsidun Mereka merusak di mana-mana Bukan orang kafir Orang yang kufur Kalau orang kafir statusnya Kalau orang kufur perangainya Bisa jadi dia mu'min tapi dia kufur Kufur nikmat Kufur iyal Kan banyak istilah kufur dalam Islam kan? Kufur nikmat Yang menjadikan nikmat justru untuk merusak Kufur iyal Yang diberikan pasangan yang baik Malah dia khianati Itu namanya kufurun iyal Jadi kufur Saya memilih istilah kufur dengan makna Kerjaannya Ada orang muslim tapi dia kufur Artinya dia merusak di muka bumi Karena emang itu adalah kerjaan orang yang kufur Yufsidun Sedangkan tugas orang yang beriman Tugas orang yang maat kepada Allah adalah Hun Muslihun Orang yang memperbaiki keadaan itu Sehingga Kalau kita balikan kepada surat Al-Baqarah Surat yang paling awal yang kita baca di Al-Quran Bolak-balik kita lewatin ayatnya Dan bahkan sebagian besar mungkin sudah hampir hafal dengan ayat itu Inni ja'ilun fil ardi khalifah Sehingga tugas khalifah di muka bumi itu adalah membangun bumi itu Kalau kita semua orang Indonesia ini adalah khalifatullah Khalifatullah fil ardi khalifah Allah di muka bumi Maka tugas kita di Indonesia adalah membangun Indonesia Justru orang yang anti terhadap khalifah Anti terhadap Al-Quran Yang mengaku paling nasionalis Jangan-jangan Dia yufsid Dia merusak di muka bumi Dengan menjarah Dan merampas hasil alam Tanpa ada pertanggung jawaban Tanpa melakukannya dengan cara yang benar Sudah banyak penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap alam itu banyak Dia yufsidun Dia yang merusak Tapi dia mengambil sebuah slogan untuk menuduh orang lain yang telah merusak Padahal justru slogan itu slogan islah Slogan perbaikan Bukan mau mengganti sistem Kita sudah sepakat Bahkan dulu salah satu yang ikut menyusun berdirinya negara ini kan ulama Yang ngerti istilah khalifah pastinya Kita sudah sepakat semuanya sistem kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI itu Kemudian dengan undang-undang dasar 45 Pancasila sebagai Slogan pemersatu kita Asas negara dan segala macam Sudah tidak ada perlu perdebatan tentang bab itu Kenapa sekarang ujung-ujung Tiba-tiba akhir-akhir ini kita dibenturkan dengan dasar yang sudah kita sepakati di awal Itu ada sesuatu yang lain Tapi kalau kita mau belajar Al-Quran sendiri Ternyata khalifah itu bukan mengganti sistem negara Justru peran utama khalifah itu pengen membangun negara Makanya ketika saya bersama para ustad kita bikin sebuah gerakan bersama Walaupun gerakan masing-masing tetap ada Pemuda hijrah tetap ada Yuk ngaji tetap ada Ustaz Abdul Somad dengan sahabat uasnya Tafakuhnya tetap ada Ustaz Hidayat dengan gerakannya tetap ada Masing-masing jalan barengnya Ustaz Salim tetap ada Habib Anies dengan nawak hijrah tetap ada Kita bikin agenda bersama Namanya barisan bangun negeri Kenapa ada kata bangun? Karena itulah tugas kita Membangun negeri Salah satu pilot project barisan bangun negeri Yuk kita jadikan masjid sebagai salah satu pusat solusi sampah semampu kita Saya enggak bilang sudah ideal Saya enggak bilang sudah selesai tugasnya Enggak Sudah komplit semuanya diselesaikan Enggak Hanya belajar pengen ikut nimbrung dalam program lingkungan ini Supaya masjid-masjid yang potensinya besar di seluruh Indonesia Hampir setiap RW itu ada masjid Kecuali di beberapa daerah terpencil Tapi rata-rata kota-kota besar setiap RT ada musola Ada masjid Masjid ini pendanaannya dari umat besar banget Dan masjid ini tempatnya luar biasa Memadai potensi trust umat terhadap masjid dengan segala konten dakwahnya itu luar biasa Kenapa enggak dipakai untuk jadi salah satu solusi lingkungan dalam hal ini masalah sampah Ini pilot projectnya Ustadz yang tadi bergabung Dulu namanya Avengers Itu baru lucu-lucuan sekarang namanya Barisan Bangun Negeri Disingkat dengan hashtag BBN Tapi bukan balik nama ya Barisan Bangun Negeri Supaya apa? Kita pengen dakwah ke depan Lima tahun ke depan Itu bukan lagi narasi taklim saja Tapi ke depan dakwah kita sudah mulai ada Walaupun sudah sejak dulu ada actionnya sih Tapi sekarang kita tambahin action-action yang lebih konkret Solusi-solusi lebih konkret Sebagaimana goals dakwah itulah para daerah Jadi teman-teman nanti akan mendengar dari Delapan Ustadz BBN ini bicara tentang sampah Bicara tentang lingkungan Kedepan nanti bicara lagi tentang moral Salah satu project moral kita ke depan Mempersatukan supporter bola di empat kota Itu project moral kita ke depan Kalau di Bandung kita dulu sudah pernah project bareng-bareng Mempersatukan empat teman-teman anak motor ya Yang kemudian hijrah ganti status dari yang masyarakat Nyebutnya geng motor Walaupun itu bukan nama mereka Menjadi ormas di dalamnya sudah ada divisi dakwah Alhamdulillah Allah mudahkan Itu project moralnya Project sosial Kedepan empat supporter bola yang besar di Indonesia Kalau empat ini bisa Enggak usah jadi satu kaos Tetap aja kaosnya dengan kaos kebanggaannya ya Lama-lama kaosnya jadi hitam gitu kan Enggak juga kan Enggak seru juga sih nontonnya kalau sama semua kan ya Tetap aja kita dengan kesebelasan kesukaan kita masing-masing Dengan kebanggaannya masing-masing Berharap kesebelasan kita yang menang Cuman udah lebih fair Fair play, fair game Sporti lah apalah Kayak gitu-gitulah Lebih sportif misalnya apalah istilahnya Saya gak ngerti yang jelas Kita pengen empat supporter bola ini Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta Bisa damai Itu yang disebut dengan program dakwah Mu'akhat bainal aus wal khazraj Mu'akhat bainal muhajirin wal ansor Nanti salah satunya yang Mainnya di kandang namanya ansor Yang tandang namanya muhajirin Kan muhajirin datang kan Ansor kan yang menerima Nah masing-masing berperilaku Seperti fungsinya Kalau kita lagi jadi kandang Maka teman-teman bobotoh viking jadi ansor Apa fungsi ansor Mereka mendahulukan muhajirin daripada dirinya Walaupun mereka butuh Tiket kasih ke muhajirin dulu Udah habis semuanya Udah kami masuk sekarang Nah itu tuh ansor tuh Nanti kita yang ke Jakarta juga gitu Kita jadi muhajirin Jakarta jadi ansor Kendaraan disediakan Makanan disediakan Pulang lagi ke Bandung aman Baru namanya muhajirin Dan itu harus dimulai dari dakwah Saya percaya dakwah bisa Kenapa? Karena saya pernah mencobanya dulu Lima tahun pertama Ketika awal membuat pemuda hijrah Ternyata bisa Teman-teman anak motor Bisa bareng sekarang Walaupun ada beberapa Kejadian-kejadian di luar kendali kita Tapi secara umum Para tokoh-tokohnya Alhamdulillah udah pada bersaudara Saya dekat sama Kang Soni Beriga salah satunya Kita sering Nongkrong bareng Kemudian kita ngobrol-ngobrol agama Bahkan acara ngabur-buret Diga sibu dulu Empat-empatnya kita tampil Kita nyanyi lagu Indonesia Raya bareng Kita zikir bareng Muhasabah bareng Dan itu ternyata bisa terjadi Lewat dakwah kenapa? Karena dakwah ini emang ditolong Allah Bukan karena saya hebat Enggak sama sekali Karena dakwah emang ditolong Allah Allah nolong bagian mana? Hatinya Bukankah hati manusia digenggaman Allah? Tiba-tiba hatinya dilembutkan sama Allah Gak bisa pakai approaching yang lain Pemerintah mungkin masih proses Lewat hukum masih proses Lewat kultural masih proses Tapi lewat dakwah Allah balikan langsung hatinya Dan itu berarti mungkin banget Jangankan cuma Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta Aus dan Khazraj itu Tarungnya udah ratusan tahun Jadi ansor Nah begitu juga solusi sampah Kita mulai dari masjid Kita ini khalifah Dan ketika kita jadi khalifah Kita bukan mau ganti Indonesia Menjadi sistem yang baru Bukan Tapi kita pengen membangun Indonesia Bersama-sama Semampu kita Dan kita gak bilang bahwa kita Satu-satunya gak Ada saudara kita yang lain Yang bukan muslim juga Ikut membangun Indonesia Yaudah ayo bareng-bareng Kalau dalam urusan kebaikan Kita berlomba-lomba Dalam urusan ideologi Kita gak akan saling ganggu Tapi dalam urusan Membangun negeri Kenapa kita gak berlomba-lomba aja Dengan program masing-masing Gereja bikin program Masjid bikin program Nanti siapa yang paling terbaik Allah yang menilai Dalam urusan Amalnya Tapi dalam urusan akidah Buat kita yang benar Cuma Islam Ini bukan pluralisme Pluralitas Kalau pluralisme Semuanya benar Enggak Buat kita Hanya Islam yang benar Tapi kalau pluralitas Insya Allah Semua kita bisa bareng Walaupun Kita menganggap Kita yang paling benar Tapi kita bisa bareng Ini nih artinya Itu yang sedang kita lakukan Teman-teman Makanya saya bilang Dulu taklim kita Tentang semangat Semangat-semangat Motivasi Sampai saya disebut motivator Alhamdulillah gitu kan Sekarang kita naik Satu level lagi Mulai kepada Programming Social engineering Memang itu awal Dari kita membuat dakwah Sejak dulu Jadi Nanti kita akan dengarkan Dari Kang Gunggun Seperti apa sih Less waste ini Atau program sedekah Sampah yang dilakukan Di masjid Saya bermimpi Satu tahun Masjid-masjid Banyak di Indonesia itu Udah menjalankan Program sedekah sampah Sehingga orang Kalau misalnya Bingung buang sampah Kemana Masjid Tapi Cara buangnya Bukan langsung bawa Kasian masjid Karena dosa Membuang sampah Di masjid Lebih gede Daripada diselokan Terus gimana caranya Ini kan ada konsekuensinya kan Buang sampah di masjid Dosenya lebih gede Jangan kan sampah Maaf ya Kita lagi sholat Maaf banget Misalnya kita lagi sholat Tiba-tiba Ada kotoran di gigi kita Habis tadi makan Misalnya kan ya Cireng atau apal Terus ada kotoran dikit Kan gak boleh makan Sambil sholat kan Akhirnya kita keluarin Dikemanain Jangan digituin Wah terus orang belakang Gak boleh Walaupun kecil Gak boleh Terus kemanain Masukin kantong Aduh Nah makanya Sebelum ke masjid Mas siwak dulu Siwak mah boleh pakai pasta Boleh siwak beneran ya Kalau pakai pasta Siwak bid'ah lah Tapi Mending bersihin gigi Jadi siwak dulu Biar bersih Itu aja gak boleh Ada kotoran kecil di masjid Kita ambil Masukin kantong kita Apalagi buang satu Plastik sampah Gak boleh Makanya nanti ada tutorial Sedekah sampah Buang sampah kemas itu Kayak gimana Sehingga kita buang sampah Tapi sampahnya kayak bersih banget Disetrika Dilipat gitu kan Terus ditulis Ini tanggal berapa Gak 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 Itu maaf bercanda Itu salah Nanti akan dijelaskan Sama Kang Gunggun Maka saya panggil Kang Gunggun Untuk masuk ke Ruang utama Nanti di akhir Kita Bertahan ya Karena ada Saudari kita Yang malam ini Insya Allah Akan bersyahadat Jadi kita Pengen jadi Saksi semuanya Atas ucapan Syahadat beliau Beliau udah lama Ikut kajian kita Dan sekarang Sudah memantapkan hati Untuk bersyahadat Dan menjadi seorang Muslim Insya Allah Ya sambil nunggu Kang Gunggun Siap-siap Saya mulai kembali Tentang dua ayat tadi Bahwa Ya Alhamdulillah Sedikit Allah menyuruh kalian Untuk membangun Bumi itu Bukan merusak Sehingga Kalau misalnya Kita merusak Maka kita Telah melakukan Satu bentuk Kekufuran Kepada Allah Karena merusak itu Adalah kerjaan Orang yang Kufur Arti kufur Ingkar kepada Allah Dan mudah-mudahan Orang yang udah ngaji Insya Allah Gak mau kufur Kepada Allah Kita udah taubat Tentang dosa masa lalu Sekarang kita juga Pengen taubat Tentang dosa kita Terhadap bumi Dosa kita Terhadap alam Dosa kita Yang berkaitan Dengan lingkungan Insya Allah Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sebelumnya Jasa kelahir Buat Sedhanan Yang sudah Mengundang saya Kesini Dan Saya senang Sekali Sebetulnya Alhamdulillah Karena memang Urusan Menjaga lingkungan Ini Sesungguhnya Bagian dari Ahlak Islam Tapi Belum Mengbudaya Tampaknya Bahkan ini Sedikit curhat Waktu itu Saya ingat Di alun-alun Ada Tablik Akbar Jadi ada Tablik Akbar Yang ternyata Yang hadir itu Sampai Penuh sekali Alun-alun Namun apa yang terjadi Tablik akbarnya itu Bagus Temanya tentang Hal yang islami Tapi bubar Tablik Akbar Apa yang terjadi Ada yang tahu Langsung itu Alun-alun Jadi lautan Sampah Padahal itu Acaranya Acara tablik akbar Jadi Yang curhat Akhirnya para petugas Lapangan Pada komplain Ini katanya Islami Tapi kok begini Memang ini jadi Challenge buat kita Bagaimana Islam ini Bukan sekedar Sholat saja Tapi juga hal-hal Yang lainnya Baik Salam kenal Nama saya Gun Gun Saya kebetulan Hari ini Mendapat amanah Ngurusin sampah Di kota Bandung Di pdk bersihan Kota Bandung Dan saya ingin sedikit cerita Situasi di kota Bandung Saya ingin mulai dengan pertanyaan saja Kira-kira ada yang tahu Hubungan antara Lapangan sepak bola Dengan sampah Ada yang tahu Ada yang tahu Bobotoh Hubungan antara Lapangan sepak bola Dan sampah Baik-baik saja Begitu hubungannya Ya jadi Lapangan sepak bola Dan sampah ini Ternyata ada hubungannya Hubungannya adalah Sehari Sampah di kota Bandung Itu kalau dihitung Kurang lebih sekitar 1.500 ton Ini ada gambarnya ya Jadi sehari itu Sampah di kota Bandung 1.500 ton Per hari Nah berdasarkan Ilustrasi itu Kita sudah hitung Kalau seandainya Sampah itu Disimpan di lapangan Sepak bola Di GBLA Misalkan begitu ya Maka itu Sampah itu Akan mengisi penuh Lapangan sepak bola Dengan ketinggian Sekitar 75 cm Sehari Everyday Nah saya di PD kebersihan ini Ngurusin itu Pak Akan Teman-teman sekalian Jadi ngangkutin sampah Sehari kurang lebih Sekitar rata-ratanya 250 truk Sehari dari Bandung Ke Sari Mukti Begitu ya Nah sebagai gambaran Bahwa ini jumlahnya Sangat banyak Boleh next aja Nah ini Mungkin masih ingat Tahun 2005 ya Tanggal 21 Februari Waktu itu ada Kita punya TPA Namanya TPA Lewi Gajah TPA Lewi Gajah itu Longsor Dan akhirnya ada 147 orang meninggal dunia Nah gara-gara Kejadian itu Akhirnya kota Bandung Jadi tidak bisa buang Sampahnya ke tempat Pembuangan akhir sampah Akhirnya dari tadinya Bandung Lautan Api Berubah jadi Bandung Lautan Sampah 21 Februari tahun 2005 Ini ilustrasi gambarnya Sampah numpuk Dimana-mana Begitu ya Dan akhirnya Gara-gara Peristiwa ini Nah ini yang menarik Dari Bandung Untuk Indonesia Ya gitu ternyata Akhirnya tanggal 21 Februari itu Diperingati sebagai Hari peduli Sampah nasional Gara-gara Peristiwa ini Gitu ya Jadi ini situasinya Membahayakan sekali Dan akhirnya Waktu itu ada Gerakan cepat Dari pemerintah Untuk pindah TPA-nya Dari tadinya Di mana Di Gede Lewi Gajah Maaf Itu pindah Ke Sarimukti Kajamandala Cipatat Dekat pada larang Gitu ya Nah Awalnya Ini hanya TPA darurat Sebetulnya Awalnya Tapi nya orang Sunda Atau ya Gitu nya Tina tadina Sementawis Akhirnya jadi Sementaun Keterusan Dari 2005 Sampai hari ini Dan ini Sudah semakin penuh Sekarang Si TPA ini Gitu ya Dan sudah Sebentar lagi Akan ditutup Kita sudah hitung Paling maksimal 2023 TPA ini Bisa tetap beroperasi Jadi Bandung Lautan Sampah Jili 2 ini Masih mungkin terjadi Begitu ya Nah berikutnya Next Nah ini ada sedikit film Tentang kondisi Di TPA Ini biar kebayang Inilah sampah Yang kita hasilkan Selama ini Begitu banyak Menumpuk Dan berantakan Tersediaan lahan Yang begitu sedikit Membuat tumpukan Sampah ini Ditampung Di tempat yang Tidak semestinya Atau dibakar Ini film Tentang kondisi Di tiga kota Dan pola kita Masih kumpul Angkut Buang Hal tersebut Rupanya Tidak dapat mengurangi Volume sampah Yang ada Sampah tidak berkurang Bahkan terus bertambah Armanda yang tersedia Rupanya tidak cukup Untuk mengangkut Semua sampah Setiap harinya Sampah kemarin Menumpuk di jalanan Begitu kumuh Dan tidak sedikit pandang Belum lagi Sampah yang dibuang Sembarangan Masalah bertambah Dengan jarak Antara kota Ketempat Pembuangan air Yang begitu jauh Belum lagi Jalur pengangkutan Ke TPA Yang tidak seluruhnya Mulus beras Hingga seringkali Jalur pengangkut Sampah Jatuh kejuran Saat musim hujan Jalan-jalan Ke tempat pembuangan Sampah Di sana Lahan sedikit Dan jalan-jalan Jalan-jalan Tidak dapat dihindari Biaya pengelolaan Sampah pun Sangat terbuka Saat tiba di TPA Sari Mukti Sampah dibuang Begitu saja Nah ini kondisi Di TPA Sari Mukti Saat ini Bau sampah pun Dapat tercium Dari jarak 3 km Jadi dari Bandung ya ini Di masa depan Masalah ini Dapat menjadi Bencana besar Bagi kita semua Jangan sampai Peristiwa di Lewi Gajah dahulu Akan terulang Kembali Di Sari Mukti Belum lagi juga sama Kita juga menghadapi Masalah sampah yang lain Yaitu Sampah Sungai Citarum Sempat viral Filmnya nih Bisa searching ya Di Youtube Jadi ada dua orang Yang dia sengaja Bikin perahu Dari Botol ini ya Botol-botol bekas Seperti ini Lalu dia bikin perahu Lalu menyelesuri Sungai Citarum Dan apa yang terjadi Dia bikin film Dia upload filmnya Di Youtube Judulnya The Most Dirtiest River In The World Wow viral langsung Akhirnya rame Jadi isu nasional Jadilah program Citarum Harum Sekarang gitu ya Gara-gara ini Lalu juga bukan hanya Masalah sampah ini Sampah laut juga sama Gitu ya Di prolog film Yang dibuat oleh Tim Sif Juga kan ada Tentang sampah laut ya Jadi sekarang laut Juga sudah mulai tercemar Nah bahkan ada penelitian Yang ini meskipun Sudah dibantah sih Tapi cukup jadi renungan lah ya Jadi Indonesia ini katanya Peringkat kedua Penghasil sampah plastik ke laut Begitu ya Dan nah ini sedikit film Pendek saja Nah dulu di Bali Tempat menyelam ini Tempat menyelamnya masih Cuma ikannya jadi lebih banyak Tadinya Cuma ikan hidup Sekarang ada ikan-ikan Yang dari Ini ya Dari botol Dan lain-lain gitu ya Nah itu ubur-ubur yang kuning ya Hantung ke esek gitu ya Oke Nah ini ya Ini ayatnya kan ya Sesungguhnya Pemberosan dari saudara seitan Oke next Boleh slide-nya Kita kebut aja ini Jadi Tadi Ustadana sudah sampaikan Bahwa poinnya Kita ini kan jadi Khalifah di bumi ya Sampai menyingkirkan iblis kan Tapi pertanyaannya Apakah kita sudah menjaga Ubum ini dengan baik Begitu ya Nah kita cepat saja Next Nah jadi Nah ini sebetulnya ya Jadi call to actionnya Sederhananya begini teman-teman ya Jadi Sebetulnya Allah menciptakan Segala sesuatu itu Tidak ada yang sia-sia Setuju gak Jadi sebetulnya Benda-benda ini itu Tidak sia-sia Tapi karena Ahlak kita Terhadap material Itulah Akhirnya Si benda ini Jadi sia-sia Dan akhirnya kita sebut Namanya apa Sampah Padahal Allah menciptakan Segala sesuatu ini Tidak ada yang sia-sia Jadi gimana dong Solusinya Kan begitu ya Agar Benda-benda ini Tidak sia-sia Nah maka yang pertama Jelas Kita berupaya Sebisa mungkin Tidak menghasilkan sampah Setuju gak kira-kira nih Nah Hal sederhana Yang bisa kita lakukan Dimulai adalah Dengan Meminimalisir Sampah yang banyak Ada di sungai Dan lain itu Sampah plastik Betul ya Jadi kalau belanja Masih suka pakai Kantong kresek Nah riset Membuktikan 95% Kantong kresek Itu berakhir Kalau gak di tempat Sampah Di sungai Di laut Endingnya Jadi kita sekarang Kalau mau Apa namanya Kalau mau belanja Pakai tas belanja sendiri Sudah pada punya Bisa nanti ya Beli Atau juga bikin Juga boleh Ini salah satu contoh saja Jadi kalau belanja ke minimarket Atau supermarket Kalau barangnya masih bisa dibawa Dibawa aja Ini contohnya Pakai tas belanja sendiri Terus kalau kita beli minum Atau bawa minum Baiknya kita meminimalisir Sampah-sampah seperti ini Jadi kita ganti jadi apa Tumblr Sudah punya tumblr ini Belum Di depan ada di luar ya Silahkan beli Ya jadi ini budaya Ini budaya mengurangi Sampah kemasan Dari minuman gitu ya Lalu berikutnya juga sama Kalau kita beli makan Kita biasanya kan Dikasih dusnya ya Kadang dusnya juga dari Steroform Maka kita bisa ganti Dengan menggunakan Misting Kita pakai misting Nanti bisa diganti gitu ya Nah terus juga Yang bisa kita lakukan juga Adalah Sampah tisu Banyak gak Banyak Nah itu bisa diganti dengan apa Tisu Sapu tangan Betul Jadi kita juga pakai sapu tangan Jadi banyak budaya-budaya Yang sebetulnya sudah baik Tapi sekarang hilang gitu ya Nah termasuk juga Salah satu yang sekarang juga cukup banyak Adalah sampah sedotan Betul gak Sedotan itu berapa detik sih kita pakai Ada yang Kurang dari semenit Minumnya langsung habis Ada Jadi langsung diseruput Habis gitu ya Nah itu cuma berapa detik Akhirnya jadi sampah Betul gak Ya Punten selainnya diganti Yang sedekah sampah Ada film yang Pengen ditampilin ya Selainnya yang sedekah sampah Punten Di pemuda hijrah Jadi ada beberapa gambar Yang beda slide Ini tampaknya Saya ingin tampilin juga Jadi Sedotan ini ternyata juga Menyakiti makhluk hidup lain Ternyata Makhluk hidup lainnya adalah Di antaranya yang pernah Ketemu itu adalah penyu Coba di slide sedekah sampah Jadi penyu ini Pernah ada temuan Penyu di laut Itu di hidungnya ada Apa namanya Ada benda gitu Apa gitu ya Oleh yang nolongin itu ya Lalu akhirnya di Apa namanya Dicabut si benda itu Dan apa yang terjadi Ternyata benda itu adalah Apa namanya Sedotan Sampai berdarah gitu Ini bukan ya Coba Kita lihat ya Next Nah ini nih Oke ini ada nih Oleh yang lebih langsung Slide yang ini ya Nah jadi ini kita lihat Beberapa gambar yang Cukup shocking buat kita gitu ya Bahwa ternyata perilaku kita Kita juga menzulimi makhluk-makhluk Allah yang lainnya Kita lihat Ada beberapa yang Memakan kresek gitu ya Termasuk ini juga ada plastik yang nyangkut Si kura-kura nyangkut ke bahan plastik gitu Dan akhirnya Pertumbuhannya terganggu gitu ya Inilah perilaku kita Yang akhirnya berdampak kepada binatang lain Next Nah ini film tadi Jadi ada penyuk Yang dihidungi ada sesuatu gitu ya Bless you Okay Okay Oh I want the Oh What is this? What is it like? Grace Sampai jumpa. 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 sama binatang-binatang dan insya Allah pengalaman yang sudah menerapkan ini rumahnya lebih bersih lalu kalau malam-malam suka ada kunjungan dari kecoa sama tikus itu berkurang insya Allah jadi lebih bersih gitu ya, nah ini poin yang pertama sampah sisa makanan dan tumbuhan lalu yang kedua apa sampah yang kita pisahkan, yang kita pisahkan adalah sampah yang masih punya nilai contohnya apa saja, kertas, kardus, kaleng, plastik itu dipisahin karena ini masih punya nilai nah baru yang ketiga itu sampah yang lainnya, yang menurut kita sudah gak bermanfaat lagi nah itu masuk ke yang ketiga, kalau sekarang apa yang kita lakukan, semuanya dicampur betul gak jadi aja sampah semuanya, padahal sebetulnya bisa aja gak jadi sampah nah jadi programnya sudah diskusi dengan Ustadz, kita akan mulai insya Allah kita akan menggerakkan yang namanya sedekah sampah jadi pertama sisa makanan dan tumbuhan itu, itu bisa kita sedekahkan ke siapa kira-kira kalau teman-teman punya binatang atau peliharaan di rumah bisa disampaikan ke mereka atau yang kedua sederhana, kita sedekahkan kembali ke alam karena sesungguhnya sampah jenis ini bisa didaur ulang oleh alam caranya sederhana bikin lubang di depan rumah, sederhana gak? bikin lubang depan rumah, yaudah masukin situ aja tapi jangan dicampur dengan sampah lainnya, hanya sampah sisa makanan dan tumbuhan saja masukin ke lubang itu, kalau pengen lebih rapih ya ditutup lubangnya dan nanti secara natural alam akan mendegradasi jadi pupuk akhirnya jadi akhirnya tanahnya jadi makin subur kalau pengen lebih cepat proses menjadi pupuknya bisa ditambahin gula sama juga pakai air siraman beras itu lebih cepat lagi, kalau mau lebih advance lagi ada teknologi yang lain tapi yang sederhananya kayak gitu aja sebetulnya jadi bisa bikin lubang, kalau lubangnya terbatas lahannya bisa lubangnya lubang biopori kalau biopori lebih kecil ya, pakai alat tapi ngegalinya atau saya belum bisa juga membuat lubang di rumah gak memungkinkan ya berarti gak apa-apa dipisahin tapi kasihin ke petugas kebersihannya sudah terpisah karena ini yang jorok itu kan yang ini nah itu jenis pertama sampah sisa makanan dan tumbuhan kita sedekahkan kembali ke alam bahkan didiemin di halaman rumah juga nanti hilang dengan sendirinya kalau ini nah sekarang maka kita dibuang masalahnya ya jadi aja sampah dan ini 50% loh sampah kota Bandung itu sampah jenis ini jadi kalau ini dilakukan di masing-masing rumah berkurang gak sampah yang dibuang berkurang insya Allah 50% masalah selesai nah yang kedua adalah sampah yang masih bernilai yang masih bernilai itu contoh ini yang tadi contohnya ya gambarnya ya nah sampah yang masih bernilai sampah yang masih bernilai itu adalah sampah yang masih bisa didaur ulang ini kita sedekahkan juga sampah-sampah ini dan kita akan langsung program aja sekarang Ustaz deh mungkin ya ya jadi sambil diskusi aja ya Kang Gunggun ya siap Ustaz setelah kita mendengar slide-nya mulai ke awal aja sedekah sampah setelah kita mendengar presentasi dari Kang Gunggun tentang bahayanya sampah dan yang tadi di mana kan pembuangan teh Sari Mukti Sari Mukti kalau kita lihat tadi tentang keadaan di Sari Mukti yang harus juga coba kita sadari bahwa disitu tuh ada sampah kita setiap hari loh kalau gak salah satu orang sampah hasil risetnya tuh 0,6 kg per orang per hari hampir 1 kg ya berarti 1 orang di antara kita tuh minimal setengah kilo nyumbang sampah kebayang gak kita disini ada berapa ribu orang kalau ada seribu orang kita disini berarti udah 500 kg sampah per hari dari kita semuanya dan itu ada di Sari Mukti ini artinya kita menyumbang masalah juga untuk lingkungan untuk alam belum lagi nanti untuk warga yang ada di sekitar sana yang akan menjadi terdampak dari posisi tempat pembuangan sampah sehingga actionnya program movement yang akan kita coba lakukan walaupun kita gak akan lakukan langsung selesai tadi kalau kata Kang Gunggun ada dua satu program pribadi kita bisa bikin lubang buat yang punya ruang di rumahnya karena ada juga yang tinggal di kos-kosan kan jadi gak punya ruang daripada bikin di bawah tempat tidur ya kan bahaya nanti foto mantan tergusur jadi yang udah punya ruang di depan rumahnya bisa bikin lubang kayak sumur biopori gitu saya masih berharap suatu saat mungkin setelah dua atau tiga bulan masjid juga akan bikin nanti insyaallah masjid juga akan bikin walaupun kita gak bisa ngandalin masjid aja supaya lebih meminimalisir urusan teknisnya itu masalah yang organik nah sekarang kita akan coba mulai dari yang kecil adalah pemisahan sampah non organik atau yang bisa didaur ulang kalau di Jepang katakan gunggun ada satu desa yang udah zero waste apa konsep gitu ya di desa itu mereka udah mampu memilah berapa kan 34 jenis 34 jenis sampah jadi kalau kita di rumah tuh ada 34 gimana gitu ya nah kita gak akan 34 sih kita mulai dari dua dulu aja atau tiga mungkin sekarang tiga ya kan jadi kita akan bikin program movement namanya program sedekah sampah di masjid tutorialnya nanti akan dijelasin sama Kang Gunggun tapi simulasinya akan kita lakukan pekan depan jadi pekan depan teman-teman hadir insyaallah malam ini kita akan coba kolektifkan kita akan kumpulkan dulu data yang mau jadi member kenapa sih harus pakai jadi member soalnya kita ini masih simulasi kita belum mampu menampung semua sampah jamah ta'lim yang jumlahnya tiga ribuan belum sanggup makanya kita bikin simulasi dulu untuk membangun sistem nanti kalau simulasi ini udah bagus sistemnya udah jadi maka kita open jamah ta'lim Rabu malam boleh sambil ke kajian Rabu malam bawa sampah yang sudah kita sepakati sampah jenis sampah berapa lama misalnya seminggu atau awalnya mungkin dua hari dulu dari dua hari yang kemarin kumpulin lama-lama setelah udah bagus lagi sistemnya jadi seminggu lama-lama nambah orangnya segala macam tapi dimulai dari simulasi dulu membernya maksudnya sekarang bisa daftar nanti habis kajian sebelah kiri masjid ada itu registration desknya ada meja registrasi di situ dua untuk akhawat sebelah kanannya untuk ikhwan daftar kita batasi hanya untuk 200 peserta aja dulu pekan depan pekan depan tetap ada ta'lim jadi datang cuma yang 200 peserta ini sambil datang bawa sampah yang nanti udah dijelasin sama Kang Gunggun untuk kita tes gimana sih kalau kita bawa ke sini terus nanti sampah yang udah rapi udah kering udah bagus itu akan kita dokumentasikan sampai bisa di recycle akan didaur ulang supaya kalau itu berjalan next bulan depan saya berharap Masjid Al-Latif mudah-mudahan Nurul Falah juga nanti DKM bisa kerjasama Masjid Nurul Falah dan beberapa masjid di kota Bandung bahkan Indonesia udah langsung tinggal jalan misalnya rencana saya di Masjid Al-Latif setiap Kamis Senin dan Kamis pas acara buka puasa bersama itu pada bawa sampah yang udah disepakatin kumpulin disitu udah ada bank sampah yang nerima dan bank sampah ini nanti akan bekerja sama lagi dengan vendor lain untuk mendaur ulang sampah yang sudah kita lakukan jadi rutin setiap pekan kalau misalnya lewat pemungatan sampah yang apa di depan rumah belum semuanya bisa dipisahkan karena ada beberapa kasus kita di rumah udah pisahin sampah nih ditaruh di depan sampai diambil sama petugas disatuin lagi itu tuh banyak nah karena kita belum rampung menyelesaikan sistem kotanya minimal kita mulai di masjidnya dulu aja buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam talim sekarang mungkin sebagian dari sampah non organiknya udah bisa diserahin ke masjid sebagian dulu aja kita hanya mulai dari yang kecil mudah-mudahan saya yakin setahun itu kalau masjid-masjid pada duplikasi kita udah minimal udah gak selapangan bola lagi lah tinggal selapangan futsal ya sehari selapangan futsal oke lah ini masih selapangan bola tapi selapangan futsal full sampai ke atap sama aja kan nah itu mulai minggu depan jadi teknisnya malam ini teman-teman boleh daftar gak ada biaya pendaftaran tumblr ini boleh ngambil boleh enggak boleh juga ambil kasih sedekah mah enggak ini tumblr bukan untuk dijual belikan cuma ganti modal karena kita beli juga dari pusatnya nanti gak tau saya juga harganya berapa mau dibeli harga normal bukan harga normal harga HPP boleh mau disedekahin buat operasional program ini boleh mau minta karena saya gak punya duit tapi saya butuh tumblr nanti bisa kerja sama dengan pemuda hijrah ambil di depan jadi member dan minggu depan teman-teman bawa sampah yang sudah disepakati dan akan diajarkan tutorialnya sama Kang Bugun ya jadi jadi sederhananya begitu teman-teman sekalian jadi movementnya memang di rumah kita mulai bangun budaya pisahkan sampah satu sampah sisa makanan dan tumbuhan dan diselesaikan di lubang di halaman masing-masing nah yang kedua sampah yang bisa didaur ulang nah untuk pekan depan sepertinya kita akan mulai dengan tiga jenis dulu saja untuk yang bisa didaur ulang sebenarnya kan banyak ya kertas, kardus tapi kita akan mulai dengan tiga jenis dulu saja kita akan bangun budaya nah ini di depan sudah ada ya yang pertama mungkin jenis yang ini mah langsung mudah difahami ya kertas sama kardus clear ya jadi teman-teman bisa bawa kertas sama kardus nah kalau seandainya bentuknya seperti ini kira-kira dibawanya kayak gini gak? enggak jadi ada effort sedikit ya effortnya dipres dulu seperti ini jadi nanti bisa kayak disusun kayak baju ya Kang ya karena kita coba sekarang nanti ke depan juga akan bikin semacam video challenge melipat sampah kardus dalam hitungan satu detik enggak enggak video challenge siapa yang di rumah bikin kayak video lucu-lucuan lifestyle bahwa kita sekarang lagi lipat-lipat kardus satu apa bisa disusun gitu ya kayak baju gak usah disetrika ntar kebakaran cukup dilipat aja terus disusun nanti video itu akan diserahin ke admin nanti akan ada semacam formnya kita coba bikin semacam reward dan apresiasi buat video yang paling lucu yang paling unik dan yang paling sesuai dengan SOP melipat kardus tapi ini sederhana sih melipat kardus mungkin yang lebih rumit kardus-kardus yang lebih gede kali ya Kang ya ya lebih gede kalau ini mulai dari yang kecil dulu lah ya jadi yang pertama yang bisa dibawa pekan depan itu jenis kertas dan kardus ini perlu dicopot enggak Kang nih solatipnya selatipnya oh ya kalau bisa dicopot lebih baik karena ada solatipnya ini dicopot apalagi kalau kardus gede kan itu lumayan ya plastiknya ya kalau kita niatin sedekah kan sampah ini nanti kan disedekahin ke masjid ya jadi nanti oleh bank sampah dibeli tapi uangnya nanti masuk ke kas masjid gitu jadi kalau kita sedekah memang perlu sedekah terbaik ya Ustadz ya dan sedekah terbaik itu ya berarti sampahnya juga kita bersihin secara sistem nanti uang itu bukan ke masjid sebetulnya Kang mau kita pakai buat membantu teman-teman kita pemulung yang bergerak di dunia sampah tapi kita coba support dia dia udah gak perlu misahin sendiri udah kita kasih ini nih lo jual aja deh gak apa-apa kardus kah apakah plastik jadi buat mereka juga buat bukan buat masjid masjid malah nanti kita akan funding kan fundraising buat operasional supaya beberapa pengungut sampah petugas-petugas sampah kita ini yang tadinya mungkin masih dari sumber daya RT RW sekarang mudah-mudahan bisa disupport tambahan dari sedekah dan zakat masjid kalau selama ini pendapatan mereka 500 ribu per bulan mudah-mudahan lewat program masjid bisa jadi sejuta atau sejuta setengah kan lumayan buat membantu mereka dan ini akan dimulai dari sedekah yang ada di masjid pemberdayaannya bukan hanya untuk renovasi masjid atau taklim tapi juga untuk para petugas sampah jadi seperti itu teman-teman sekalian jadi yang pertama adalah sampah kertas dan kardus tapi dilipat dulu seperti ini lalu yang kedua adalah ini juga bungkus bala-bala ini juga bungkus bala-bala sama ya sama sama dilipat dulu jadi tebal tipis sama aja ya gak dipisah ini sama aja jenisnya gak apa-apa digabung dulu aja oh digabung nanti biar kita aja yang memisahkan untuk tahap awal jadi tapi kalau mau teman-teman beramal lebih baik dipisahin juga lebih baik ya kardus-kardus aja kertas-kertas aja tapi kalaupun belum masih dicampur gak apa-apa tapi jenisnya jenis kertas gitu nah yang kedua yang dikumpulkan juga adalah jenis ini botol minuman jadi biar mudah kita sepakati ini dulu tapi tadi karena ingin bersedekah itu kan perlu sedekah terbaik ya nah ini nanti harusnya dibuka dulu ini jadi si kemasan mereknya itu dibuang dulu jadi ibadahnya membuka ini ya ibadahnya sambil subhanallah seret gitu kan ya bismillah bismillah oh iya bismillah ya kalau subhanallah udah ada hasilnya bismillah dibuka dulu ininya ya ininya dibuka sama tutupnya juga dibuka jadi nanti dikumpulinnya terpisah ada yang hanya tutup sama ini ada ini karena jenis plastiknya beda-beda ini ini jenis plastiknya beda nah kalau cuman botolnya tinggal tersisa ini itu jauh lebih disukai oleh para pembelum kalau karena nilainya juga lebih tinggi atau kalau misalnya tutupnya cuman ada 5 botolnya kan kalau 5 udah gede tuh tutupnya sedikit kumpulin dulu aja tutupnya juga boleh jadi kumpulin di rumah nanti kalau tutupnya udah ada sekian mudah-mudahan sih kita meminimalisir penggunaan ini ya tapi kalau tapi kan kita gak bisa bicara idealis jangan beli botol apa minuman dalam kemasan botol gak mungkin juga ada kondisi kayak kita misalnya pake online masan makanan kan ya pasti bawa plastik gak mungkin kita online mas bawain pake rantang ya kan gak akan mau kan dia jadi kita gak bisa terlalu perfeksionis juga tapi minimal ya pemilahan tadi ya kan pengurangannya berusaha tapi pemilahan yang paling penting kalau beberapa botol aqua botol minuman ini al-ma'asum sebut saja ini al-ma'asum ya karena ini merek muslim saya sebutin ada beberapa botol minuman kayak gini di bawahnya ini kan masih dibuka itu masih sisa ya betul nah ini nih ya betul ini juga dibuka ya dibuka juga terus yang keras kayak gini gak apa-apa sama berarti karena jenisnya sama ya jadi yang biru ini jenisnya sama oh iya nah ini dilepas juga tuh nanti pake ini biasanya pake cutter sih oke pake cutter jadi ibadahnya disitu disini berarti udah ada tiga jenis ya tiga jenis satu botol ya satu botol tiga jenis plastik yang beda sama air sama air empat nah yang ketiga yang kita juga coba akan kumpulkan adalah jenis ini ini adalah sampah jenis tetrapek yang dulu tidak bisa didaur ulang jadi ini biasanya kebuang jadi sampah di mana-mana Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologinya dan kita sudah kerjasama dengan yang bisa mendaur ulangnya jadi sampah jenis ini juga itu bisa dibawa tapi dibawahnya tidak dalam bentuk kotak seperti ini gitu ya untuk membantu ya dibuka dulu ininya dibuka gitu ya dikempesin jadi lurus seperti ini nah ini bisa di video nih nanti mudah-mudahan yang menang video challenge makan dinar bareng dengan Ustadz Abdul Somad wah atau dinar bareng dengan Ustadz Adi Hidayat ya jadi kayaknya untuk tahap awal tiga itu dulu aja Ustadz ya ini kan sebetulnya juga ada sedotan ya sedotannya dipisahin sedotannya ditarong ke sini sedotannya boleh sedotannya boleh dibawa masukin jenis plastik yang mirip oke karena ini ada sedotan dan ada plastiknya kecil sih di sedotan bisa dimasukin ke plastik ya nah insyaallah teman-teman pekan depan buat member bisa membawa salah satu atau tiga-tiganya dari tiga jenis sampah yang tadi udah sepakatin botol minuman mineral kemudian kertas kardus kertas kardus sama tetrapek tetrapek jenis tetrapek jadi sengaja kita kumpulin karena di luar biasanya ini jadi sampah karena gak tau mendaur ulangnya betul sekarang sudah ada alhamdulillah kita sudah terkoneksi pada kebersihan dengan yang bisa daur ulangnya jadi kita mengumpulkan sampah-sampah jenis ini juga begitu jadi pekan depan ada dua program satu program mengumpulkan sampah yang sudah dipilah satu lagi teman-teman boleh bikin video challenge video challenge bikin dulu ada video tentang melipat sampah atau memilah sampah yang berkaitan dengan isu less waste ini yang ada juga saya mungkin yang di rumah bikin lubang kalau yang bikin lubang lebih ini lagi karena itu effortnya lebih ya bahkan sebetulnya nanti next kapan-kapan akan ada tutorial tentang bagaimana pakai belatung ya kan ya sampai belatung itu bisa menghabisin sampah organik dan akhirnya belatungnya dikemanain kan belatungnya itu bisa jadi pakan ternak bisa jadi apa namanya sebetulnya itu protein tinggi juga bisa dimakan jadi kalau sudah kering itu bisa digoreng bisa dimakan oh iya luar biasa ya jadi nanti namanya bala-bala belatung iya kalau berdasarkan itu protein tinggi protein tinggi ya protein tinggi sangat tinggi tapi gimana gitu ya jadi lele yang pakai belatungnya dari maggot ya maggot itu larva black soldier fly jadi lalat rajanya lalat jadi ada rajanya lalat itu paling gede lalat paling gede itu namanya black soldier fly nah itu menghasilkan belatung belatung ini cepat sekali kalau makan sampah nah nanti pas udah kenyang dia biasanya berubah digoreng iya endingnya nanti bisa digoreng itu kalau dikasihin ke lele itu lelenya seneng banget dan emang lele yang menggunakan makan belatung ini ternyata dari pengalaman lebih besar ukurannya gak tau kalau manusia ya belum pernah jadi kalau dulu ada apa ada peribahasa ada udang di balik peyek sekarang ada belatung di balik peyek lebih ngeri ya jadi insya Allah nanti tapi itu semuanya tahapan-tahapan akan kita jalankan cuman memang harus dimulai dari yang kecil dan yang muda dulu dan memang di masjid kenapa alasannya tadi supaya masjid ini bisa menjadi pusat solusi masalah sampah dan kita kerjakannya bareng-bareng insya Allah dengan kayak gitu ke depan akan muncul solusi yang lebih konkret untuk masalah lingkungan kita ya nah nambahin juga Ustadz bagi warga Bandung sebetulnya kita sudah ada juga akun sosial medianya ya at Kang Pisman ya ini gerakannya kalau di kota Bandung namanya Kang Pisman itu singkatan dari kurangi pisahkan manfaatkan sampah maskotnya mirip Kang Gunggun ya jangan-jangan jadi kurangi berarti jangan mau bazir ya makannya yang tadi pisahkan sampah tiga jenis tadi lalu manfaatkan sampah ya salah satunya kalau sampah organik disedekahin ke alam kalau sampah yang daur ulang ya kita sedekahin dan terakhir satu lagi yang cukup penting juga satu hal sih teman-teman ya jadi bukan sekedar misahin sampahnya sebetulnya yang terpenting karena at the end ini bicara perubahan budaya betul gak kalau Mang Odeid wali kota kita mengatakan gerakan-gerakan seperti ini ini bukan sekedar urusan kebersihan tapi ini bicara perubahan budaya logikanya gini kalau orang sudah peduli pada urusan kebersihan udah mau misahin sampah maka logikanya untuk urusan yang lain pasti dia akan lebih peduli betul gak? maksudnya kalau udah peduli tentang sampah tentang pasangan lebih peduli ya? betul jadi sampah aja diperhatikan berarti kalau mau cari pasangan lihat sampahnya lihat di rumah udah dipisahin belum kalau belum dipisahin bahaya ya gak setia berarti begitu saat mungkin ya oh iya barakat Allah Fik kanggun alhamdulillah jadi teman-teman sekarang kita sepakati dulu programnya tentang pengumpulan tiga sampah yang sudah dipisahkan tadi sama video challenge di rumah masing-masing dan nanti sama panitia udah ada meja pendaftaran untuk jadi membernya supaya kita bisa ngukur kenapa dibatasi 200 orang karena kita belum mampu untuk mengumpulkan semuanya baru segitu yang kita mampu untuk kita sampai bawa ke bank sampah hanya sekedar untuk membuat semacam simulasi dulu aja nanti kalau udah berhasil sebulan dua bulan maka bebas siapapun setiap talim bawa sampah yang sesuai dengan kesepakatan ini SOP-nya maka akan kita terima insya Allah